PENYERANG PENYERANG Pelatih Indra Shafi mempunyai pekerjaan rumah untuk memunculkan ketajaman para striker di timnas U19 Indonesia. 8 gol sudah dicatak oleh Garuda Nusantara di ajang ASEAN KAP U19 tahun 2024. Namun, cuma satu yang berasal dari penyerang adalah PENYERANG setelah gol Jen Sravan saat membobol gawang Filipina di pertandingan pembuka. Sorotan untuk lini depan cenderung negatif karena Indra Shafi berkukuh memainkan Arhan Kaka. Diarpun menjadi andalan timnas U17, bahasa tubuh Arhan Kaka semakin lunglai tiap kali menerima bola di dua laga terakhir. Jen Sravan pun belum meyakinkan karena gagal mencetak gol usai diberi menit main lebih banyak saat melawan Kamboja. Sumber gol Indonesia justru berasal dari lini belakang. Ibal Guijang Jelah top skorar timan U19 Indonesia lewat tiga gol. Lalu ada Kadek Arel dan Arlian Shah Abdul Manan dengan tabungan dua gol. Yang lebih mengkhawatirkan, anak buah Indra Shafi makin bergantung pada bola mate untuk mengancam gawang lawan. Dari enam gol yang sudah dibuat, empat diantaranya berasal dari situasi sepak pojok. Kekurangan ini memang tidak menghentikan Indonesia untuk meraih dua kemenangan di babak grup. Namun saat berjumpa tim kuat di babak semifinal atau final, apa jadinya jika Indra Shafi gagal menyetel lini depan untuk tajam? Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.